Saya, Dota Rehman, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Kemukiman Kota Merado mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman masyarakat Kota Merado yang beragama muslim. Terima kasih. Lagi-lagi suprapti calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Manado, beserta suaminya Effendi Moha, yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara, melaksanakan buka puasa bersama dengan anak yatim piatu di Musola Al-Ikhlas, yang beralamat di Perumahan Malimbukan Permai Kolongan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara. Kegiatan buka puasa bersama ini dihadiri Ustadz Abdul Kosim Maniku dan Pembawa Ceramah, Ketua MUI Minahasa Utara Haji Sabtono, tokoh-tokoh masyarakat dan anak yatim piatu. Di bulan Ramadan 1 Syawal 1444 Hijriah, tahun 2023 suprapti tiada hentinya melakukan buka puasa bersama dengan masyarakat, sebelumnya suprapti calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Manado, sudah lakukan buka puasa bersama di beberapa kecamatan yang ada di kota Manado. Kali ini suprapti beserta suami Effendi Moha, lakukan buka puasa di Musola Al-Ikhlas, yang beralamat di Perumahan Malimbukan Permai Kolongan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara. Bukan itu saja suprapti dan Effendi Moha menyediakan ratusan sembako, dan sebelum masuk buka puasa bersama, suprapti dan Effendi Moha membagikan sembako kepada jamaah yang hadir, sekaligus menyerahkan batuan kepada anak-anak yatim piatu. Selesai penyerahan sembako dan bantuan, dilanjutkan dengan buka bersama. Berikut wawancaranya. Ini maksud dan tujuannya apa Pak? Ya memang saya tiap tahun, tiap bulan suci Ramadan, biasanya saya keliling ke masjid-masjid untuk membawa buka puasa sekalipun kita menghadiri buka puasa atau sholat karawi. Tapi kebetulan tahun ini saya tidak sempat ke masjid-masjid. Saya mengundang untuk seluruh imam-imam ini datang ke musola saya di sini, untuk kita buka puasa bersama dan kita membagi ala keadaannya sebagai biasanya yang saya lakukan tiap tahun. Mungkin ini yang saya laksanakan untuk, apalagi di daping kita ini mewakili umat muslim, jadi memang bulan Ramadan ini bulan yang orang membagi seluruh masjid-masjid yang ada di daping saya ke kecamatan Kalawat dan kecamatan Airbagi. Berapa jumlah masjid Pak? Kalau ada masjid di sini ada 13 masjid, kemudian ada 3 musola, 4 musola, termasuk musola saya ini sendiri. Jadi ada 13 masjid, kemudian ada 4 musola. Ini musola perumali bukan permai, yang memang dari keluarga yang baru, tapi sudah diberikan kejamaah ayam-ayam. Kegiatan ini, Pak? Jadi memang sudah seperti biasa, kita melakukan kegiatan rutin bagi kita untuk berbagi dengan anak-anak yatim, para imam dan ketua PTN yang kami anggap sebagai orang yang memajukan Islam dan yang mengisiarkan agama dihitungan Kalawat dan Airbagi. Kita berharap supaya kegiatan seperti ini benar-benar menyentuh mereka. Mereka juga senang menerima, karena walaupun tidak banyak, tetapi ikhlas kami memberikan.